Ada beberapa tanda-tanda yang Anda harus tahu, apakah Anda malami pengapuran atau tiga? Hai, jumpa lagi bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, Spesialis Kedotaran Fisik dan Rehabilitasi dari Klinik Patela. Pada episode ini, saya akan banyak men-sharing dan menjelaskan tentang permasalahan pengapuran pada lutut. Taukah Anda bahwa seringkali orang mengira pengapuran itu hanya terjadi pada orang yang sudah tua? Namun ternyata pengapuran atau osteoartritis pada lutut itu juga bisa terjadi pada orang yang relatif masih muda. Ada beberapa tanda-tanda yang Anda harus tahu, apakah Anda mengalami pengapuran atau tiga? Yang pertama, usia. Apakah usia sudah lebih dari 50 atau tidak? Yang kedua, keluhan yang paling sering adalah adanya nyeri lutut. Kalau kita lihat, seni lutut ini dibutuh oleh tiga tulang yang penting, yaitu tulang paa, kemudian ada tulang kering, dan ada tulang degul, atau kita sebut sebagai tulang patela ini. Jika ingin sudah mengalami kerusakan, itulah yang dapat menimbulkan keluhan nyeri. Keluhan berikutnya adalah adanya kekakuan di pagi hari. Jadi jika bapak, ibu, bangun tidur, lututnya terasa kaku, namun durasi kekakuannya kurang dari 30 menit, itu juga salah sebutan dari pengapuran. Ada beberapa keluhan lain, seperti perabaan hangat di sekitar lutut, adanya tonjolan tulang, yang merupakan hal-hal yang menjadi tanda penting. Betul atau tidak, Anda mengalami pengapuran pada sini. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita semua sehat, dan jumpa lagi dengan saya pada episode berikut. Terima kasih telah menonton!